nomor sepuluh motor listrik bekerja menggunakan prinsip kerja gaya Lorenz karena dalam gaya Lorenz itu gaya yang ditimpulkan oleh atau gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet, jadi ini ada arus listrik di dalam stator, jadi bagian dari motor listrik itu ada bagian stator atau yang diam dan ada bagian rotor atau bagian yang bergerak dalam stator ini terdiri dari sebuah kumparan yang dililiti kawat berarus, kemudian dari dalamnya ada rotor disini juga ada magnet tetap nyala, ini adalah di gaya yang timbul akibat adanya kawat berarus dan magnet tetap ini nanti akan menimbulkan yang namanya gaya Lorenz, nah ini adalah komponen dalam sebuah motor listrik, jadi jawabannya C nomor 11 listrik yang dihasilkan dari perubahan medan magnet ya, jadi ini listrik tapi dihasilkan dari perubahan medan magnet itu disebut dengan istilah induksi elektromagnetik jadi ini ada listrik yang dihasilkan dari perubahan medan magnet misalkan kita punya sebuah kumparan ya kumparan itu kawat berarus yang dibikin sebuah lilitan, misalkan seperti ini ya terus ke dalamnya ini ini kumparannya ini kita masukkan apa namanya magnet tetap ya magnet tetap ketika kita masukkan keluar masuk dari kumparan maka nanti akan timbul arus listrik di sekitar apa kawat kumparan tersebut semakin cepat maka arus listrik yang dihasilkan semakin besar ini semakin cepat gerakan dari magnet yang keluar masuk maka semakin besar pula arus listrik yang dihasilkan nah ini yang disebut dengan gejala induksi elektromagnetik yaitu listrik yang dihasilkan dari perubahan medan magnet medan magnet adalah daerah yang masih bisa dipengaruhi oleh magnet tersebut masih bisa ditarik oleh sebuah magnet nah ini istilahnya induksi elektromagnetik jawabannya D nomor 12 beda potensial atau beda tegangan yang timbul di antara ujung-ujung kumparan disebut dengan GGL induksi misalkan kita punya sebuah kumparan kemudian apa namanya kita alirkan arus listrik kalau enggak kita punya magnet tetap magnet tetapnya itu kita gerakan keluar masuk dari kumparan nanti akan ada arus listrik yang dihasilkan nah arus listrik itu mengalir jika ada perbedaan muatan listrik yaitu muatan listrik positif lebih besar daripada muatan listrik negatif nah itu yang dimaksud dengan adanya perbedaan potensial di kedua ujung kumparan ini dan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif perbedaan di kedua ujung kumparan ini jika ada perbedaan maka nanti ada arus yang mengalir perbedaan tersebut diakibatkan oleh gaya dari magnet jika magnet diam maka tidak akan terjadi perbedaan tegangan diantara kedua ujungnya ketika magnet ini digerakkan keluar masuk semakin cepat maka perbedaan di kedua ujung kumparan juga semakin besar dan arus yang mengalir juga semakin besar nah itu namanya adalah perbedaan potensial atau tegangan di kedua ujungnya itu disebut dengan DGL induksi ya nomor 13 besar arus primer pada skema trafo berikut ya ini ada tegangan primer 100V ini yang input atau tegangan yang masuk 100V kemudian yang ditanyakan adalah besar arus primer ini arus primer ya yang ditanyakan kemudian tegangan outputnya atau tegangan sekundernya 50V arus yang keluar atau arus outputnya adalah 0,4A yang ditanyakan ini besarnya arus masuk atau arus primernya nah persamaan umum untuk sebuah trafo ini sudah saya tuliskan ya besarnya arus sekundar berbanding arus primer itu akan sama dengan tegangan primer berbanding dengan tegangan sekundar dan jumlah lilitan primer dibandingkan dengan jumlah lilitan sekundar dari soal diketahui jumlah tegangan primer 100V jumlah tegangan sekundar 50V dan arus yang keluar adalah 0,4A 0,4A yang ditanyakan adalah arus masuk atau arus primernya berapa dari soal dari persamaan tadi diketahui adalah tegangan primer ada ini kemudian tegangan sekundarnya ada kemudian arus sekundarnya ada maka kita cari pakai persamaan ini nah ini dari dua persamaan ini sudah cukup untuk kita mendapatkan besarnya arus primer kita turunkan IS dibanding IP akan sama dengan VP dibanding dengan VS kita kali silang karena yang mau kita cari adalah besarnya IP kita kali silang ini IS kali VS IS kali VS dibagi VP itu adalah besarnya nanti IP ini IP kita masukkan besarnya arus yang keluar adalah 0,4 ampere 0,4 dikalikan tegangan sekundarnya berapa 0,4 apa ampere ya kita tulis tegangan sekundarnya 50V 50V dibagi tegangan primernya 100V ini ya 100V terus ini yang sama bisa kita coret V V kita coret dengan V nanti satuannya tinggal ampere nih 0 dengan 0 kita coret ini yang sama kita coret satu ini coret satu berarti 0,4 ampere 0,4 ampere kali 5 dibagi 10 5 kali 4 berapa 20 ya ini di belakang koma ada satu angka berarti sini ampere ya per 10 2 dibagi 10 ya itu sama dengan berapa 2 dibagi 10 0,2 0,2 ampere ini nomor 14 untuk menaikkan GGL induksi dapat dilakukan dengan cara GGL induksi adalah gaya gerak listrik yang timbul di dalam sebuah kumparan yang diakibatkan karena perubahan medan magnet dalam tempo yang cepat sehingga kalau perbedaan kedua ujung kumparan itu semakin besar perbedaan jumlah jumlah muatan listrik positif dengan negatifnya semakin besar maka arus yang mengalir juga semakin besar untuk mencapai hal tersebut itu bisa dilakukan salah satunya adalah dengan cara mempercepat gerak magnet dalam kumparan jadi misalkan ada sebuah kumparan kemudian medan magnet bukan medan magnet sebuah kumparan kemudian ada magnet yang digerakkan di dalam kumparan itu semakin cepat maka besar GGL juga semakin cepat selain itu juga bisa dilakukan dengan memperbanyak lilitan lilitan kawat pada besinya baik menggunakan besi atau baja atau bisa juga dengan apa namanya memperbesar medan magnet jadi untuk 14 jawabannya adalah C mempercepat gerak magnet terhadap kumparan semakin cepat GGL induksinya semakin besar otomatis arusnya juga semakin besar yang dihasilkan terus selanjutnya nomor 15 transformator yang digunakan untuk menurunkan tegangan adalah transformator menurunkan berarti down step down jadi 14 jawabannya C 15 jawabannya D kemudian 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 Terima kasih.